Halo perkenalkan, nama saya Yudit dari Angkatan 18 Pendidikan Matematika, Universitas Tanata Dharma. Jadi manfaat MBKM ini bagi saya itu adalah membuat saya semakin yakin untuk menjadi seorang guru dan kendalanya, kendala dalam melakukan MBKM ini, yaitu yang pertama mungkin itu jaringan karena di SMP ini masih setengah daring dan luring, jadi mungkin jaringan teman-teman yang daring itu masih kurang gitu. Kemudian kalau bagi siswanya dan gurunya itu tidak ada kendala sama sekali karena siswa dan guru-guru di SMP Alistus Turi ini sangatlah membantu saya untuk meyakinkan saya, lebih meyakinkan saya menjadi seorang guru, seperti itu. Kemudian mungkin saran untuk kedepannya, sarannya mungkin buat teman-teman yang ingin mengikuti MBKM ini mungkin bisa lebih dipersiapkan lagi untuk kegiatan mengajarnya, jadi ketika mengajar nanti itu teman-teman bisa lancar dalam pembelajaran selanjutnya, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih untuk Universitas Tanata Dharma yang telah mempercayakan sekolah kami sebagai mitra pelaksanaan MBKM, kami sangat-sangat berterima kasih diberikan kesempatan yang belum pernah kami lakukan. Ada beberapa hal yang memang bermanfaat bagi kami dalam pembelajaran MBKM ini. Ini anak-anak itu lebih senang dalam pembelajaran matematika, karena kami bisa bekerja sama dan mendapatkan pengalaman yang lebih dari mahasiswa yang diajak bekerja sama di sini. Untuk hambatan, itu hambatannya sebetulnya hanya jaringan, jaringan yang kurang bagus di daerah turi, sehingga anak-anak dalam pembelajaran itu tidak berjalan dengan lancar. Untuk saran, untuk saran kemarin itu kami mendapatkan mahasiswa sebagai asistensi mengajar itu di tengah semester. Saya sarankan sebaiknya itu di awal semester, sehingga pengalaman untuk mahasiswa tersebut dapat mendapatkan pengalaman secara utuh. Begitu, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak kepada Universitas Sanata Dharma yang memberikan kesempatan kepada kami. Terima kasih. Jadi dari kegiatan MBKM ini, terutama di bagian asistensi mengajar, saya mendapatkan banyak sekali manfaat selaku mahasiswa. Salah satunya yaitu saya dapat mencicipi bagaimana rasanya terjun langsung ke dunia kerja, yaitu magang di salah satu pondok pesantren yang terkenal di Yogyakarta. Kemudian, selain itu, saya juga merasakan bagaimana caranya mengajar atau rasanya mengajar di pondok pesantren secara luring, bertatap buka langsung dengan santri-santrinya. Selain itu, untuk kendal-kendalnya tentu saja ada. Salah satunya yaitu adaptasi antara peralihan, pembelajaran yang berlangsung secara daring ke luring, cukup canggung awalnya namun menyenangkan di akhir. Nah, untuk saran-sarannya sebagai mahasiswa, ayo kita bereksplorasi lagi. Mencari mitra-mitra yang dapat kita ajak untuk bekerjasama dan jangan takut untuk mencoba hal baru. Tetap semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fulner Aziz. Saya di sini adalah guru matematika di SMP Alimasum. Berkaitan dengan kegiatan MPKM ini, sebenarnya banyak manfaatnya yang bisa diterima oleh kita. Salah satunya ada informasi terbaru mengenai kegiatan pembelajaran khususnya di pembelajaran matematika itu sendiri. Ya, sebenarnya selain ada modelnya, ada IT yang digunakan pengajarnya dalam menyampaikan matematika. Untuk kendalanya sendiri, karena ini mungkin masih baru ya, jadi masih baru, jadi mengenai teknis kita masih agak sedikit bingung bagaimana pembagian jam serta pembagian kegiatannya antara pihak pengajar dengan sekolah. Saran dari saya, saran dari kami, akan lebih baik jika kekasan dari kampusnya itu bisa dibawa ke sini. Misalkan dari kampus itu ada metode pembelajaran tertentu, itu bisa dipraktekan di sini. Atau mungkin strategi pembelajaran terbaru, khususnya matematika, itu bisa dibawa ke SMP Halimaksum ini. Harapannya memang anak-anak bisa lebih tertarik, anak-anak bisa lebih dapat mendalami pembelajaran matematika. Terakhir dari saya, semoga kegiatan ini bisa berlanjut atau berulang di lain kesempatan. Terima kasih, pelajar dari saya ke ulang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nervi dan teman saya. Saya Joni. Kami berdua mengikuti kegiatan di Jombor ini, yaitu namanya Jombor Learning Center. Selama kami mengikuti kegiatan di Jombor ini, banyak manfaat yang kami peroleh, yaitu kami mengajari anak-anak tentang bahasa Inggris dan kami juga memahami karakter anak-anak berbagai usia dari TK sampai dengan SMA. Dan hambatannya juga tentu saja ada, yaitu masalah tempat. Jika hari hujan, maka kadang-kadang kami kesulitan untuk mencari tempat berteduh, sehingga sering sekali jika hari hujan, kegiatannya ditunda. Lalu untuk saran mengikuti kegiatan di sini, kami mengajak adik-adik untuk bergabung di Jombor Learning Center ini. Banyak pengalaman yang kami peroleh. Seperti itu. Terima kasih. Prodi Matematik Hasanata Dharma, semoga akan ada lagi mahasiswa yang dikirim di sini untuk membantu mendampingi adik-adik dan semoga ada juga mahasiswa yang dikirim bukan karena hanya tugas, tapi juga memang terpanggil untuk menjadi volunteer di sini, mendampingi adik-adik untuk belajar. Terima kasih. Halo, selamat siang ibu dan bapak sekalian. Perkenalkan, nama saya Etika Yoviana. Saya adalah mahasiswa pendidikan matematika di Universitas Sanata Dharma. Saya juga mahasiswa yang pada semester ini mengikuti kegiatan mahasiswa merdeka belajar di kursus KMMI, yaitu kursus kredensial mikro mahasiswa di Indonesia. Jadi, saya mengikuti kursus bisnis planning di Institut Pertanian Bogor. Jadi, kesan dan pesan yang saya laksanakan selama saya mengikuti kursus ini, yaitu selama dua bulan, banyak hal yang saya rasakan dan pengalaman yang saya dapatkan. Antara lain, yang pertama mungkin saya mendapatkan relasi baru, teman-teman dari berbagai daerah, daerah-daerah lain, dan bukan teman dari ruang lingkup kampus di Sanata Dharma. Jadi, karena di bisnis KMMI ini berisi 200 mahasiswa yang berasal dari seluruh daerah Indonesia. Jadi, saya banyak mendapatkan teman-teman baru, misalkan teman-teman dari IPB itu sendiri, teman-teman di Jember, di Jakarta, maupun di daerah ujung Indonesia, yaitu di Aceh. Nah, dari selain itu, saya mendapatkan teman-teman, saya juga mendapatkan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat bagi saya dalam membangun bisnis plan ataupun menyusun proposal bisnis. Jadi, menurut saya, bisnis planning KMMI di IPB ini sangat membantu mahasiswa dalam menyusun proposal bisnis ataupun bagaimana cara berpikir dalam menyusun bisnis. Selain itu, ilmu-ilmu yang saya dapatkan maupun teman-teman yang saya dapatkan, saya juga mendapatkan pengalaman yang cukup menyenangkan. Jadi, saat melakukan kegiatan KMMI ini, dalam satu minggu dilaksanakan empat pertemuan. Jadi, di hari Rabu dan Kamis, saya mengikuti kelas KMMI seperti biasa, yaitu dari hari Rabu sampai Kamis jam 4 sore hingga jam 6 malam. Nah, selanjutnya, saya juga mengikuti, diwajibkan untuk mengikuti kelas praktikum KMMI bisnis planning di IPB, yaitu hari Sabtu dan Minggu, pukul 1 siang hingga 4 sore. Nah, dari sini, saya merasakan cukup kesulitan dalam membagi waktu, yaitu dari satu minggu saya harus mengikuti empat kelas KMMI, dan itu juga waktu yang cukup lama. Jadi, terkadang saya itu kesulitan dalam membagi waktu, ataupun membagi saya harus mengerjakan tugas yang mana terlebih dahulu. Apakah saya harus mengerjakan tugas di matah kuliah-matah kuliah di Universitas Sanatadharma, maupun matah kuliah di IPB, yaitu bisnis planning. Dari sini, saya, tapi lama-kelamaan, saya itu mulai belajar bagaimana cara saya menyusun skala prioritas dan membagi waktu saya sehingga lama-kelamaan dalam mengikuti kelas KMMI selama 2 bulan ini, saya sudah terbiasa memiliki waktu yang padat. Mungkin sekian dari saya, apa yang saya rasakan dan apa yang saya terima selama mengikuti KMMI di IPB. Sekian dan terima kasih. Hai, saya Leo, matematik saya yang makan di SIKIM. Program makan di sini bagus banget karena kita bisa belajar teori dan praktik pembelajaran matematika yang lebih banyak mendalam dan detail daripada kuliah di kampus. Dan kita belajar langsung dari spesialisnya, yang memang seharian itu mengajar para kuliah. Dan adanya Mas Leo, selaku Mas Mabagang dari Universitas Sanatadharma, tentunya sangat membantu pekerjaan ataupun kegiatan di SIKIM. Mengingat semua daya yang terbatas di SIKIM dan kegiatan akhir tahun yang semakin padat. Secara umum tidak ada kendala yang berarti. Dan kami berharap Mas Leo bisa bergabung di lebih banyak lagi kegiatan ataupun pekerjaan di SIKIM, sehingga memungkinkan Mas Leo untuk memperoleh pengalaman yang lebih beragam. Terima kasih telah menonton!